Polisi masih menyelidiki penyebab kematian 4 orang dalam rumah di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat. Hampir sepekan penyelidikan berlangsung, polisi menyebut ada perkembangan yang signifikan. Sebelumnya Direktur Esersi Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Hariyadi menyebut, polisi menemukan titik terang dalam menyelidiki kasus ini. Terdapat temuan baru di TKP, ya ini buku-buku yang berisi ajaran berbagai agama. Buku itu tengah didalami oleh penyidik untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan dengan kematian 4 korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan, dokter forensik ke 4 jenazah ditemukan dalam kondisi lambung yang kosong dan juga otot yang mengecil. Namun hingga kini penyebab kematian belum bisa disimpulkan. Polisi masih perlu mendalami keterangan sejumlah saksi, termasuk pemeriksaan isi percakapan dari gawai milik korban yang menjadi barang bukti. Lebih lengkap soal temuan baru yang disebut sebagai titik terang penyelidikan kematian satu keluarga di Kalideres. Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di Polda Metro Jaya. Asri, salah satu temuan dari TKP adalah buku yang diduga berisi ajaran agama. Dari keterangan kepolisian, apakah ini ada keterkaitan temuan buku ini dengan penyelidikan kepolisian? Ya memang saat ini polisi masih mendalami temuan berupa buku-buku yang diduga berisi ajaran berbagai agama. Yang nantinya didalami adalah apakah adanya keterkaitan antara buku ini dengan penyebab ataupun juga motif kematian 4 korban yang ditemukan dalam satu rumah tersebut. Kalau kita mengulas, analisis dari Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala yang mengatakan bahwa bisa saja keempat korban ini menganut keyakinan menyimpang tentang kehidupan setelah mati. Hal ini pun dianalisis ataupun juga dipaparkan setelah adanya fakta-fakta yang ditemukan bahwa kematian atau waktu kematian dari masing-masing korban ini berbeda, kemudian juga ditemukan dalam kondisi lambung yang tidak berisi makanan dan juga pada saat ditemukannya ini kondisi arus listrik diputus secara sengaja. Tak hanya itu, kemudian yang menjadi fokus dan menarik untuk dicermati juga saudara, tak hanya waktu kematian yang berbeda namun juga penyebab kematian dari masing-masing korban ini juga bisa saja berbeda. Kemudian selain dari itu, yang terbaru saat ini Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kompes Pol Hengki Haryadi, saat ini ada di Rumah Sakit Polri. Namun kami masih menggali terkait apa saja agenda yang dilakukan di sana, apakah menyangkut soal hasil pemeriksaan uji forensik ataupun juga terkait pemeriksaan lainnya. Karena berdasarkan informasi dari rekan kami yang memantau di sana, saat ini Kompes Hengki masih berada di dalam ruangan dan belum memberikan keterangan secara langsung kepada awak media. Kemudian berbicara soal penyebab kematian, sempat ada dugaan penyebab kematian ini adalah kelaparan. Namun hal ini dibantah atas adanya keterangan dari keluarga yang mengatakan bahwa kondisi perekonomian dari keempat korban ini termasuk mampu. Kemudian juga ditambah lagi dengan adanya temuan bekas atau bungkus makanan di dalam TKP ketika penyidik melakukan olah TKP. Dan saat ini polisi pun masih terus menggali ataupun juga mencari bukti-bukti tambahan dan juga petunjuk tambahan untuk kemudian bisa mengungkap apa penyebab kematian dari 4 korban tewas ini. Seperti halnya kemarin, polisi mendatangi TKP untuk kemudian melakukan pengukuran suhu dan juga kelembaban yang mana ini berfungsi untuk mengetahui waktu pasti kematian dari masing-masing korban. Dan juga nantinya akan dicocokkan dengan hasil otopsi yang sudah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri. Asri, selain temuan baru dari TKP, polisi juga sebenarnya sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk pihak keluarga. Lantas mengingat lamanya penyelidikan kasus ini, apakah polisi juga akan kembali memeriksa keluarga untuk mengumpulkan keterangan tambahan khususnya untuk temuan baru yang kemudian baru didapatkan oleh pihak kepolisian? Kemungkinan untuk kembali memanggil pihak keluarga untuk kemudian dimintai keterangan, ini sangat mungkin terjadi karena pemeriksaan terhadap saksi perlu dilakukan. Untuk kemudian mendukung barang bukti yang ditemukan di TKP seperti salah satunya adalah buku yang diduga berisi ajaran agama. Ini juga untuk memastikan apa sebenarnya keyakinan yang dianud oleh keempat orang korban meninggal dunia tersebut. Yang menarik untuk dicermati tak hanya waktu kejadian yang berbeda tapi maksud kami waktu kematian dari masing-masing korban yang berbeda namun juga penyebab kematian dari masing-masing korban ini bisa jadi berbeda seperti yang dipaparkan oleh kriminolog bahwa penyebab kematian ini bisa saja ada dua yakini homicide atau pembunuhan atau suicide atau bunuh diri. Hal ini yang memang masih didalami oleh polisi dan memang belum ada rilis resmi dari polisi terkait dengan hal ini. Kemudian yang saat ini dilakukan oleh polisi adalah melakukan kolaborasi interprofesi yakini melibatkan beberapa disiplin keahlian diantaranya forensik, mediko-legal, patologi anatomi, psikiatri, psikologi forensik, toksikologi forensik, dan ahli DNA untuk kemudian bisa mengungkap apa penyebab kematian dari keempat mayat ataupun korban yang ditemukan meninggal di dalam satu rumah tersebut. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Astri Gunawan dari Polda, Metro Jaya.